Oke, baiklah selanjutnya kita akan perdengarkan, kita dengarkan sambutan-sambutan, sambutan yang pertama siapa yang akan menyampaikan ya Pak? Dari A.A. Komara, selamu inisiator semesta Puakarta Berbagi. Baiklah, sambutan pertama akan disampaikan oleh inisiator semesta Puakarta Berbagi, Kang A.A. Komara. Boleh, kami kesilapan. Bukankan-bukankan, yang kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alam ini kita dirahmati Allah bisa berkumpul di situasi apa yang disebut masa pandemi. Pandemi ini mendadak terkenal. Mungkin tahun kemarin gak tahu apa itu pandemi. Segala sesuatu itu memang tidak bisa diduga-duga. Apa yang tadinya tidak biasa, menjadi biasa. Yang tadinya gak ada, menjadi ada. Itulah Corona. Itulah Corona yang hari ini sangat menjadi bahan pembicaraan setiap umat yang ada di dunia karena dampaknya luar biasa. Kenapa saya mengawali dengan Corona ini karena itulah latar belakang kegiatan ini dilaksanakan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada hadirin, tampung dangan, Bapak Hasda, Ika Pasai Budin, wakili Bupati, Bapak Dandramil Kota, Bapak Pompol Ahmad, wakili Kapolres Purwakarta. Yang alhamdulillah kami dalam hal ini sangat merasa diapresiasi. Terutama kegiatan ini memang barangkali relatif baru di Ruwakarta. Karena judulnya pun agak jalan nih, Ruwakarta Yatim Piatu Day. Jadi biasanya ada holiday, ada Sunday, Monday, ini ada Ruwakarta Yatim Piatu Day. Kenapa Yatim Piatu ini sangat menjadi prioritas dari kegiatan semesta pulwakarta berbagi. Kembali lagi bahwa dalam agama kita itu sudah ditegaskan bahwa para Yatim Piatu itu merupakan anugerah Tuhan di mana doa dari mereka ini insyaallah mustajab. Amin. Saya ingin menyapa dari Madaba, Lodaya, sebelah mana? Salam hormat untuk Abba Budiman, pimpinan dari Pondokusan Madaba, Lodaya. Kemudian dari Kurotayun, sebelah mana? Alhamdulillah. Salam hormat untuk Kang Adehuludin yang juga tadi sudah membuka akan bersama-sama kita nanti berdoa, mungkin berdoa bersama. Bapak-bapak, adik-adik semuanya, di sini tujuan kita berkumpul bukan untuk sekedar silaturahni, tapi lebih kepada kita satukan niat, satukan upaya, terutama doa, karena kembali lagi, corona ini kita tidak pernah tahu kapan selesai. Vaksin memang diperlukan, tapi selain vaksin juga ada yang lebih dahsyat dari vaksin yaitu kekuatan doa. Inti utama kegiatan ini adalah doa bersama. Doa bersama, para hati impiatu, semua, dengan penuh hitbat, bahwa kita ingin segera keluar dari masa pandemi ini supaya kehidupan kembali normal, berjalan lancar, adik-adik bisa belajar tatapuka, belajar bergaul seperti sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan yang akan membawa kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Kembali saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini tidak muncul tiba-tiba, ini adalah rangkaian dari kegiatan semesta buah kata berbagi yang sudah dimulai sejak momentum hari jadi buah harta, lalu masuk ke bulan Agustus hari kemerdekaan, di mana sejak itu kami merajak, menginspirasi tokoh-tokoh dari segala sektorat, di antaranya yang mau pilih Pores ada Bapak Ijang, Bapak Pores yang sudah berpindah tugas ya Pak, Bapak Pores yang sudah memberikan dukungan, lalu ada dari Kodi, Bapak Pasiter, Kapten Wahyu, dari Pemda sendiri, Pak Sekda. Kami mulai dari iris itu beliau-beliau ketika memulai kegiatan ini supaya kegiatan ini didukung oleh semua elemen masyarakat. Karena apa yang menjadi tujuan kegiatan ini adalah inspirasi berbagi, karena inspirasi berbagi ini butuh model, butuh aksi nyata di lapangan. Alhamdulillah kami dalam perjalanan selama bulan Juli, Agustus, banyak sekali masyarakat yang berpartisipasi dalam hal ini berbagi makanan kepada kaum yang butuhkan, terutama yang terdampak COVID-19. Dan di luar berbagi, kita berkuat lagi dengan kekuatan doa. Karena dengan demikian, mudah-mudahan Allah SWT berido dengan apa yang kita dilakukan. Karena mulai bagaimanapun, upaya tanpa doa adalah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Dan keberadaan yatim piatu ini terutama sangat bertepatan dalam bulan Muharram di mana setiap tahunnya diperingati hari raya Islam. Mudah-mudahan dengan muansa bulan Muharram yang perlu sepiritua, kita bisa sama-sama melakukan sebuah upaya berdoa bersama agar kita segera terhindar dari krisis ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi sangat merasa bangga dengan adik-adik bapak-bapak sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Karena ini memang bukan sesuatu yang mudah. Di masa pandemi, kita dengan segala niatan kita, dengan tujuan melakakan kaki, dengan sama-sama berniat ma-bernawa itu membajetkan doa kepada Allah SWT supaya kita segera terbebas dari ujian ini. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan uang harta yatim piatu day yang di-launching pada tahun ini melalui kegiatan selesai proka berbagi bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan yang hadir dalam kegiatan peringatan yatim piatu day kita sedang kembali dalam keadaan normal di tahun depan. Amin. Amin ya Allah. Dan memudahkan ini menjadi tradisi setiap tahun ada peringatan khusus umat mempunyai perhatian ekstra terhadap anak-anak yatim piatu. Karena walaupun kegiatan maupun harus banyak upaya dengan semua pihak bahwa keberadaan yatim piatu ini tidak menjadi hanya sekedar diperingati ketika bulan muharam tapi juga pada hari-hari biasa, bulan-bulan biasa. Mudah-mudahan dengan izin Allah hari ini mudah-mudahan mendawa keberkahan dan memanfaat kebersamaan kita hari ini. Terima kasih. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Kang Ako. Yang Ako Mara. Selaku inisiator dari kegiatan Purwakarta Jatim Piatu Day 2020. Jatim Piatu Day. Biasa sekali ya. Terima kasih harapannya ke depannya akan ada apa Purwakarta Jatim Piatu Day berikutnya, berikutnya, berikutnya. Dan mudah-mudahan bukan hanya dikuatkan menjadi nasional. Kan kalau hari santri sudah ada di sebelah hari ini. Nanti hari yatim Piatu mungkin dimana orang-orang mengingat kepada anak-anak yatim meskipun sebenarnya tidak harus pada momen khusus saja. Setiap hari juga kita saling berbagi. Dan mudah-mudahan acara ini menembarkan virus kebaikan kepada kita semua untuk saling berbagi bersedekah kepada sesama. Karena yakin bersedekah itu tidak akan membuat Anda malarat dicamin. Ya? Betul sekali kan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari siapa? Dari Bapak Asda 3. Kepada Bapak Sayyid Budi ingin mewakili pemerintah Kabupaten Purwakarta kami tersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabuk rasu. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang diwakili oleh Pak Dhanamil Kepulaukarta Asyikatani dan terlumat Bapak Bekores yang diwakili oleh Bapak Asyipat Hukum Ketua KPPU Kabupaten Kepulaukarta atau yang wakili Ketepat Kira Alhamdulillah yang wakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulaukarta Inspirator bagi tiap penyenggara yang saya banggakan saya hormati anak-anak adik-adikku Yaakim Yaitu yang saya sayangi yang dimudakan Allah SWT hadirin rahimahullah pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur padat Allah SWT atas berkenannya kita dapat berkumpul di ruangan Yudhistira ini dalam rangka Kewakarta Yatim Biatudeng yang di inspirasi tadi oleh serta Kewakarta berpati salat dan salam semoga disimpahkan kepada dunia kita Nabi Besar Muhammad SAW pada keluarganya para sahabatnya umatnya termasuk kita sekalian hadirin hadirin rahimahullah bapak ibu adik-adikku yang hormati pertama-tama permohonan maaf dari ibu Bupati karena dia bisa berkenan hadir pada malam hari ini karena beliau ada acara pembukaan MTK Ingat Jawa Barat D36 di Kabupaten Subang tentunya disampaikan salam hormat dan baktos kepada hadirin semuanya mudah-mudahan secara ini ya mendapatkan berkah Allah SWT Bapak ibu hadirin yang saya hormati kami atas nama pemerintah daerah termasuk pada Pak Kapolres yang terdepan memberikan apresiasi dan dokumen terutama kepada penyelenggara atau inisiator sehingga malam hari ini bisa terseranggara acara Purwakata yang tidak tidak ini sesuatu yang saya kira sangat mudah sangat baik ya karena acara ini juga disintai dengan berbagi kepada yatim jatuh dan doa bersama agar supaya COVID-19 ini sangat baik sekali berbicara wabah Corona ini sangat memperhatikan yang pengaruhnya luar biasa terutama di bidang kesehatan dan ekonomi dan sosial ini juga menjadi perhatian dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka COVID-19 ini kebijakan pemerintah daerah adalah untuk mengatasi dan membantu terutama di bidang kesehatan ekonomi dan bantuan sosial karena bahkan ekonomi sesuatu keseluruhan bukan hanya Indonesia kita berangkat dunia juga merasakan sangat putih hati bayangkan dengan kondisi seperti ini waktu awal-awal ada yang namanya kebatasan sosial itu bedanya itu lebih repot kemudian di perusahaan dimana-mana di istirahat kemudian para pedagang juga kurang laku atau dibatasi ini kan menambah beban bagi masyarakat kemudian perekonomian juga sangat tinggal nah dengan demikian ini menambah masyarakat yang tadinya bekerja tidak bekerja sehingga kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah terus membantu berbat dengan covid ini pengaruhi sangat besar baik pendapatan daerah termasuk penggunaan anggaran untuk mengatasi menenggolami covid ini juga tidak sedikit kembangan miliar disiapkan di Purwakarta tidak kurang dari 83 ribu masyarakat miskin itu sudah menjadi perhatian kalau ini di bidang kesehatan kalau ini BPJS dibantu kemudian juga ada pembantu bantuan baik uang maupun disempat ini pengaruhnya sangat luar biasa mudah-mudahan dengan berdoa bersama karena covid ini segera pirna di bumi kita di Indonesia dan dunia yakin namun demikian karena ini virus bahkan aksinnya belum diketemukan maka kehati-hatian kewaspadaan usaha kita wajib ketika itu protokol kesehatan ini harus diperhatikan oleh masyarakat biasakan menggunakan masker bercuci tangan pakai sabun kemudian menjaga jarak ya dan lebih ketiga lagi adalah biasa rasa telah berubah jadi hindari lah supaya tidak berubah kalau sudah tenang ini jangan menjadi masalah kalau awal-awal tetap sekali pemerintah dan aparat tapi sekarang agak lomba ternyata lebih meningkat dampak yang terkena virus jadi kewaspadaan dan hati-hatian jaga hidup biasa bersih termasuk di pesantren ataupun di AESAN itu protokol kesehatan juga terjun sangat merepotkan bahkan kalau yang sudah nah yang repotnya kalau orang tanpa gejala seperti kita-kita sehat ini padahal ada virus kemudian bergaul nah ini menemakin virus itu yang berbahaya setelah itu warna serb ternyata positif berarti sudah menyebab itu yang sangat baik terbaik itu mengenai COVID selanjutnya dalam langkah berbagi terbaik kepada anak yatim yang sangat luar biasa ini agama juga mengajarkan bahkan hadis atau keterangan juga sudah jelas pelabur muslim kita beragama islam sangat paham bahwa siapa yang mengurus anak yatim itu menanti dekat dengan hati bahkan seperti disebutkan antara jari jari terujuk dengan jari mereka itu saya sangat senang berbahagia malam hari ini kita yang hadir di sini dan para donatur aku yang tidak hadir semua ini menjadi perhatian terhadap anak yatim itu sangat penting perlu dilakukan memang tiap memasuki bulan haram khususnya di Purwakarta termasuk di lingkungan saya bahkan saya waktu jadi samat itu sepuluh haram ke sini itu selalu ada hampir tiap dasar berliling itu mendadakan ada pemahaman untuk melaksanakan ajaran usaha bahwa membantu berbagi dengan anak yatim biatu pahalanya sangat besar bahkan mengusap rambutnya pun itu suatu kebaikan banyak kebaikan kebaikan namun saya kira bukan hanya berbagi dalam tahun-tahun acara maharaman perhatian terhadap anak yatim biatu ini menjadi tanggung jawab kita bersama karena anak-anak ini membutuhkan kasih sayang perhatian kemudian pendidikan karena sebagai generasi penerus ya mereka juga harus maju bersama-sama khususnya ilmu pengetahuan yang sangat luas dengan agama dengan agama yang kuat Insya Allah menjadi generasi penerusnya baik nah ini loh maka untuk acara seperti ini terus dikembangkan ditingkatkan bahkan setiap tahun ya terus diadaakan ini sangat baik untuk saya sehingga perhatian semua keluarga muslim terutama kepada anak yatim biatu ini sangat baik mereka butuh pasti sayang butuh berbagi untuk perhatian untuk ilmu ya dan bagi kader-kader generasi penerus yang harus tunggu ya pengetahuannya perilakunya ya bahkan harus dirai keberhasilannya baik dunia mumpun akhirat ini menjadi perhatian kita pemerintah daerah juga sama ada anggaran untuk kegiatan-kegiatan kepada masyarakat yang kurang mampu ya termasuk mengadakan acara-acara santunan terhadap yatim biatu dikasih dari latar sana nah ini menjadi sangat penting bagi kita ya untuk terus memperhatikan bahkan tadi kalau bisa ya hampir setiap daerah setiap lingkungan ya karena mereka butuh butuh perhatian adik-adikku ya anak-anakku jangan patah semangat jangan merasa ditinggalkan atau menyendiri atau malu tetap harus semangat harus tetap bergaul berbuka banyak orang atau warga yang memperhatikan anda jadi harus tetap semangat jangan belajar yang rajin ibadah yang rajin dan berdoa jadi sama-sama tidak ada istilah poema anak yatim bahkan orang-orang yang menghatikan anak yatim tidak tidak maka oleh itu harus diraih harus diranggul kita harus semangat jadi kepada bapak-bapak itu yang saya hormati perhatian terhadap yatim mengurus anak yatim adalah kewajiban kita jadi kalau ada panitia datang baik ke kantor maupun ke rumah itu harus sambut dengan gembira mudah-mudahan saja kita juga berhadir di sini mampu yang tidak hadir untuk berbagi kepada anak yatim piatu ini terus kasih dan terpanggil sehingga bisa berkata saya kira itu hal-hal yang mendapat kami sampaikan sekali lagi khususnya kepada para rekan-rekan penjelantara kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan tekanan ya kemudian kepada bapak-bapak yang hadir kita berupaya terus memperhatikan mendidik membina anak-anak yatim piatu dan masyarakat masyarakat secara umum agar mereka menjadi orang yang berguna bagi Indonesia dan bangsa terima terima termasuk kabupaten kurang kata karena dengan generasi yang kita perhatikan pendidikannya maju punya karakter agamanya bagus insyaallah akan membuat dampak terhadap daerah ini juga akan menunggu bagus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tentunya jangan bosan-bosan kalau untuk kepentingan masyarakat di Bupati sangat penting apalagi dalam masyarakat ini untuk kepentingan masyarakat supaya tetap sehat ekonomi jalan kemudian perantuan bantuan sosial juga terus semua organisasi baik-baik terima kasih terima kasih mudah-mudahan kita berdoa mohon perawat Allah yang maha kuasa Allah yang sangat menentukan sehingga wabah covid corona 19 ini berhasil dicaput tidak ada lagi yang dapat kalau terus-terusan dapat anggaran tersebut banyak ekonomi terganggu tapi usaha-usahanya protokol kesehatan itu harus terus diperhatikan kemudian jangan terlalu panik ya kalau terlalu panik katanya nanti imunnya malah turun tapi kalau kita beruahraga berdoa berupaya bersama dengan protokol Insya Allah tidak kenal itu saja arah yang dapat saya sampaikan terima kasih mudah-mudahan acara ini menambah berkah untuk kabupaten jurangkata terima kasih terima kasih atas sambutannya dari Bapak Asda Tiga Bapak Asda Tiga Bapak Asda Tiga Bapak Sebudin yang sudah memberikan sambutan memakili Bupati Kabupaten Burwakarta dan kita dengarkan bersama tadi bahwa pemerintah Kabupaten Burwakarta mengapresiasi acara ini Alhamdulillah betul dan acara ini bisa terus berlangsung setiap tahun dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Burwakarta terima kasih